Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi gak sama Mimin Aoi Di chapter sebelumnya di Fan Immortal Doctor Marah karena Putra Mahkota serta Feng Feng Yue telah berani menghina Feng Yue Zili keluar dari cincin ruang Feng Yue dan menjelma menjadi seekor naga Dengan kekuatannya Zili menjungkir balikkan perahu yang ditam Ditumpangi oleh Putra Mahkota serta Feng Yue Di perahu tersebut juga terdapat Pangeran Kelima Yang mana lebih brutal dalam menghina dan mencaci Feng Yue Dia menyebut Feng Yue adalah pembawa sial yang telah menyebabkan kehancuran bagi keluarganya Karena serangan Zili, Pangeran Kelima, serta Feng Yue menderita luka yang cukup parah Bahkan wajah Feng Yue juga ikut luka yang mana hal tersebut sangatlah tabu bagi seorang wanita Setelah sebelumnya menghindar, Pangeran Kelima dan Feng Yue pun mengunjungi perahu Putra Mahkota yang terkena musibah Feng Yue menyarankan Putra Mahkota agar luka di wajah Hing Yue dirawat secepatnya Kalau tidak, Feng Yue takut kalau luka tersebut akan menjadi cacat permanen Pangeran Kelima lantas mendukung argumen Feng Yue Karena dia merasakan nafas Feng Hing Yue yang semakin lemah Bila Feng Hing Yue tidak segera dirawat Pangeran Kelima khawatir kalau bukan wajah Feng Yue saja yang cacat Trahai Pangeran Kelima Selamat menikmati Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.